Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya oke kita mau bahas hari ini tentang genetika nah sebelum kita belajar tentang persilangan-persilangan kita belajar pokoknya yang berat-berat tentang genetika deh pokoknya kita bahas dulu dasar-dasarnya kita bahas dulu istilah-istilahnya biar nanti kalau kita ngerjain soal-soal persilangan tuh lebih mudah gitu insyaallah genetika itu mudah kok nah kalau kita ngomongin genetika hubungannya pasti dengan pewarisan sifat kan karena genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang hereditas atau pewarisan sifat jadi kalau ibunya keriting bapaknya keriting kemungkinan anaknya gak jauh-jauh dari situ anaknya keriting juga gitu kalau ibunya keriting eh ibunya kulitnya hitam negruit ya bapaknya kulitnya hitam negruit anaknya tiba-tiba kayak bule nah itu gak mungkin kecuali anaknya albino itu mungkin ya kan oke nah sebenarnya kalau ngomongin istilah pewarisan sifat jadi substansi yang membawa sifat itu sebenarnya terdapat di dalam sel nah ini ya terdapat di dalam sel di dalam sel itu kan terdapat nukleus ya nah ini nukleus ceritanya di dalam nukleus terdapat benang-benang nah ini ceritanya benang-benang nih saya kasih warna yang berbeda atau benang-benang atau kita nyebut benang-benang ini biasanya sebutannya dengan kromatin nah kromatin itu kalau digambarin sebenarnya gambarnya gini mungkin teman-teman sering lihat ya kalau nonton film spiderman pasti tahu tuh ya nonton film spiderman pasti tahu yang gambarnya begini tuh nah ini dia tuh ini yang kita sebut dengan DNA DNA nah jadi benang-benang kromatin ini sebenarnya isinya DNA nah biasanya benang-benang kromatin ini suatu ketika akan membentuk struktur yang menebal strukturnya menebal kita sebut dengan kromosom nah jadi dia menebal kan kalau kromatin itu benang-benang halus nah kalau ini menebal ya kapan sih dia menebal ketika sel itu akan membelah kan sel itu akan tumbuh ketika sel itu tumbuh isinya itu isinya semuanya itu akan menduplikat atau menduplikasi atau mengganda nah sebelum mengganda biasanya yang namanya kromatin atau benang-benang DNA ini dia akan menebal strukturnya terorganisir membentuk struktur yang namanya kromosom bang kok kasih warna yang berbeda nah karena kita itu memang punya sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama kromosom yang bentuk dan ukurannya sama kita sebut dengan kromosom homolog kromosom homolog kromosom yang bentuk dan ukurannya sama nah ini saya kasih warna yang berbeda karena kita itu punya satu set dari bapak satu set dari ibu dan itu pasti kita punya bentuk dan ukurannya yang sama jadi yang warna biru ini ceritanya dari bapak ini yang warna biru yang warna merah ini ceritanya dari ibu Mesti sama di dalam kromosom itu Nah ini dia yang namanya kromosom Jadi pembawa sifat ini terdapat di dalam kromosom Tepatnya lebih detailnya itu berarti terdapat pada DNA Nah di bagian kromosom ini Kromosom itu bagian-bagiannya seksikasi warna kuning Terdapat bagian-bagian yang berisi si pembawa sifat tadi Ini bagian-bagian yang kuning-kuning ini Saya sebut dengan nama lokus gitu Lokus loker Lokasi ya Lokasi-lokasi ini berisi suatu pembawa sifat Apa pembawa sifat ini? Kita sebut dengan gen Kalau bahasa Inggrisnya gen Jadi di dalam kromosom ini terdapat lokus-lokus Dan mesti lokus-lokus ini bersesuaian Bersesuaian kiri dan kanan itu biasanya lokus-lokusnya sama Letak lokusnya sama berjejer gitu Nah lokus-lokus ini berisi gen Di lokus ini berisi gen Ada gennya Nah gen inilah yang disebut dengan pembawa sifat tadi gitu Biasanya gen itu disimbolkan dalam bentuk huruf gitu Biasanya disimbolkan dalam bentuk huruf Nah jadi setiap kromosom yang homolog ini terdapat lokus-lokus yang bersesuaian Ya lokus yang bersesuaian kita sebut dengan alel Ya oke Sampai sini semoga paham ya kan Kalau nggak paham silahkan tulis di komentar Nah kita akan bahas Saya akan jelasin kalau teman-teman memang nggak paham Oke Jadi bisa kita bilang Nah disinilah terdapat di dalam lokus inilah terdapat yang namanya gen Contoh misalnya Misalnya di kromosom ini Terdapat gen rambut misalnya Gen rambut Nah gen rambut Ya si bapak rambutnya keriting Si ibu rambutnya lurus Misalnya bapaknya Bapaknya kawin sama emaknya Bapak kawin sama emaknya Oke Bapaknya keriting Ibunya rambutnya lurus Ternyata Anaknya Pas kawin Anaknya rambutnya keriting Nah anaknya keriting misalnya Ya Anak kedua keriting juga Anak ketiga keriting juga Anak keempat keriting juga Nah bisa kita bilang Bahwa Gen keriting Gen rambut keriting Itu lebih Mendominasi Atau kita sebut dengan Gen Dominant Gitu Nah biasanya Yang namanya gen itu Yang namanya gen itu Biasanya disimbolkan dengan huruf Biasanya yang namanya gen itu Disimbolkan dengan huruf Nah ini kan Kalau huruf ini berarti Boleh pakai huruf K Boleh pakai huruf L Terserah Mau pakai K atau L Tapi lebih enak Kalau kita pakai itu Sifat yang lebih kuat Kan tadi sifat yang lebih kuat itu kan Keriting Nah berarti pakaiannya huruf K Aja Gitu Jadi bisa saya sebut Gen rambut ini Ada huruf K Besar Sorry Ada huruf K Besar Ada juga huruf K Kecil Gitu Ya kan Ada huruf K Besar Ada juga huruf K Kecil K besar ini Ternyata membawa Gen rambut Keriting Yang membawa Sifat keriting Sorry K K Kecil Membawa Sifat lurus Pakai huruf yang sama Tinggal dibedain Huruf kapital Atau huruf kecil Gitu Nah inilah yang kita sebut Dengan alel Ini alel Dominan Yang ini Alel Resesif Sifat yang Tidak terlihat Ketika berpasangan Dengan Alel Dominan Jadi alel Dominan adalah Alel yang akan Menutupi Alel yang akan Menutupi Sifat resesif Alel resesif Ini sebenarnya Tidak hilang Dia akan Tidak terlihat Jika Dia berpasangan Dengan alel Dominan Jadi bisa saya bilang Gen rambut itu Disimulkan dengan Huruf K Misalnya Ya kan Bisa K besar Pokoknya K deh Nah gen K ini Ada alel K besar Ada alel K kecil Jadi umumnya itu Kita sebut dengan gen Tapi kalau udah spesifik Kita sebut dengan alel Jadi alel itu Pasangan gen Di lokus-lokus Yang Bersesuaian Oke Sampai sini Semoga teman-teman Paham ya Jadi itu sekilas Ya dasarnya Kita lanjutkan Karena dasarnya juga Lumayan banyak nih Saya lanjutkan ya Oke Di dasarnya kita lanjutkan Sampai sini bisa dipahami ya Kita lanjutkan Berikutnya Setelah kita belajar Tentang alel dan gen Teman-teman udah paham Nah berikutnya Langsung Biasanya Yang namanya gen Yang namanya gen Di makhluk hidup itu Disimbolkan dalam bentuk huruf Itu dalam bentuk huruf Dan biasanya Ini kita sebut dengan istilah Genotip Ya Genotip Contoh tadi Gen rambut Ya kan Gen rambut pakai huruf K Ya kan Ini kalau kita buat kombinasi Sebenarnya akan ada tiga kombinasi Ada K besar K besar Ya kan Kombinasi kedua itu K besar K kecil Yang ketiga itu K kecil K kecil Nah nih Jadi kalau kita pakai huruf K tadi Akan ada tiga kombinasi Yang bisa terbentuk Itu ya Ini Tiga kombinasi ini Tadi Alel K besar Membawa Sifat keriting Alel K kecil Membawa sifat Lurus Nah ketika K besar Ketemu dengan K kecil Apa sifatnya Keriting dengan lurus Bercampur Yang menang yang keriting Karena keriting tadi Dominant Oke Ini tiga macam Genotip Gitu ya Ini tiga macam Genotip Saya jelasin Ini Namanya Genotip Homozygot Yang dua ini Homozygot Gitu Nah dua ini Kita sebut dengan Genotip Homozygot Yang atas Ini namanya Homozygot Dominant Ya Yang bawah ini Namanya Homozygot Resesif Saya ulang Kalau hurufnya sama Itu namanya Homozygot Yang atas Namanya Homozygot Dominant Yang bawah Namanya Homozygot Resesif Dan untuk Yang tengah ini Namanya Heterozygot Gitu Ya saya ulang Yang atas Kita sebut dengan Homozygot Dominant Yang bawah Homozygot Resesif Yang tengah Heterozygot Ada tiga macam Genotip Jadi genotip ada tiga macam Nah Genotip Suatu ketika akan muncul Membentuk Membentuk Karakter Ya Karakter yang bisa kita lihat Yang bisa kita rasakan Yang bisa kita pegang Ya kan Yang bisa kita cium Dan lain-lain Pokoknya Karakter yang terlihat Ya itu kita sebut Dengan nama Fenotip Gitu Ya kan Tadi kan K besar-K besar Keriting Nah ini Fenotipnya keriting Ya K besar-K kecil Keriting juga Gak kecil-K kecil Lurus Jadi bisa kita lihat disini Genotip Ada tiga macam Fenotip Cuma ada dua macam Keriting dan Lurus Nah inilah perbedaan Antara genotip Dan fenotip Ya Jadi bisa saya bilang Nah ini fenotip ini Ada rumusnya nih Ya kalau dibuat rumus Fenotip itu Rumusnya Sama dengan Genotip Ditambah Ling Lingkungan Gitu Karena biarpun dia Genotipnya Misalnya dia Dia orang Dia Genotipnya itu Genotipnya tinggi Tinggi badannya Harusnya 180 Atau 190 Tapi kalau lingkungannya Tidak mendukung Fenotipnya Gak akan tinggi Gitu Kenapa misalnya Dari kecil Nutrisinya kurang Makannya ikan asin Ya kan Gak pernah nyentuh daging Ya kan Terus dari kecil Udah jadi kuli bangunan Angkat-angkat berat Dari kecil Udah angkat barbel Ya kok udah Dia gak akan tinggi Biarpun genotip Sebenarnya dia harusnya tinggi Tapi ketika lingkungan Tidak mendukung Fenotipnya gak akan muncul Secara maksimal Oke Oke gitu ya Jadi teman-teman udah tau Tadi Udah tau istilah genotip Udah tau istilah fenotip Udah tau istilah Homozygote dominan Homozygote resesif Dan udah tau istilah Heterozygote Nah ada lagi Istilah persilangan lagi Ada istilah persilangan-persilangan itu Yang penting Ini ya Macam-macam persilangan Oke Macam bentuk persilangan Bentuk persilangan Oke Yang pertama Ya kan Yang pertama Berdasarkan sifat beda Nah berdasarkan sifat beda Ada persilangan Satu sifat beda Namanya Monohibrid Ada juga persilangan Dua sifat beda Dua Dua Mono itu satu Dua itu di Hybrid Nah gitu Dan Seterusnya Kalau tiga sifat beda Tri hibrid Empat sifat beda Tetra hibrid Contoh dari monohibrid Apa bang Misalnya Persilangan satu sifat beda Misalnya Orang Atau buah aja deh Buah mangga Mangga Manis Dikawinin dengan Mangga Asam Nah itu satu sifat beda Ya Dua Dihibrit Kalau dihibrit berarti Mangga Manis Lonjong Nah gitu ya Dikawinkan dengan Mangga Asam Bulat Nah gitu Dua sifat beda Apa bang sifat bedanya Pertama Rasa Ada manis Ada asam Yang kedua Bentuk Mangga Lonjong Dan bulat Dua warna kan Jadi dua sifat bedanya adalah Rasa Mangga Dan Bentuk Mangga Kalau yang atas Kenapa satu sifat beda bang Karena hanya Ngomongin Rasa Gitu Pokoknya kalau dia satu sifat beda Dia pakai satu huruf Satu macam huruf Kalau dia dua sifat beda Dia pakai dua macam huruf Contohnya misalnya nih Manis M besar M besar Asamnya M kecil M kecil Ya kan Kalau ini misalnya Manis M besar M besar Asamnya M kecil M kecil Lonjong Misalnya L besar L besar Bulat L kecil L kecil Kan dua macam huruf M dan L Kalau dua sifat beda Dia pakai dua huruf Dua macam huruf Sorry Dua macam huruf Kalau dia satu sifat beda Dua macam huruf Satu macam huruf Kalau dia tiga sifat beda Berarti tiga macam huruf Nah gitu bisa dipahami ya Oke Ada lagi Kalau ngomongin bentuk persilangan Ada lagi ya Macem-macem persilangan Berdasarkan Apa sih ya Sifat beda Udah jelas Ada lagi macam-macem Bentuk persilangan Macamnya deh Macam anakannya Sifatnya ya Saya bisa sebut yang pertama Ada bentuk persilangan Dominan Penuh Ya Yang kedua Ada istilah Intermediate Yang ketiga Namanya Kodominan Nah itu ya Oke Persilangan Dominan penuh Gimana bang Contohnya Misalnya Saya pakai Bunga Ada bunga Merah Dikawinin sama Bunga Putih Anaknya merah Atau Putih Ini namanya Dominan penuh Jadi salah satu sifat Itu ada yang Dominan Ada yang Resesif Gitu Ya yang kedua Intermediate Intermediate ini Bunga merah Dikawinin dengan Bunga putih Anaknya bukan Merah bukan Putih Tapi Pink Seakan-akan Merah dan Putih itu Bercampur Itu Ya membentuk Warna baru Pink namanya Yang berikutnya Kodominan Kodominan itu Bunga merah Kawin dengan Bunga putih Anaknya Merah putih Bukan merah Atau putih ya Tapi merah putih Jadi memang Dua warna itu Menjadi satu Berkumpul Muncul bersama-sama Nah gitu Kira-kira istilahnya ya Jadi Sampai sini Semoga Dasar ini Bisa jadi Pemahaman yang jelas Buat teman-teman Ini aja udah 15 menit ya Jadi Yang berikutnya Mungkin Saya akan Langsung Saya penerapan Ke Hukum Ender 1 Hukum Ender 2 Dan Penyimpangan Semua Hukum Ender Semoga Dasar ini Bermanfaat Kalau ada yang ditanyakan Silahkan tulis di komentar Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya